Intro Sebanyak 1.333 mahasiswa Universitas Semarang diterjunkan di 5 kecamatan yang terbagi di Kota Semarang dan Kabupaten Demak yang tergabung di dalam KKN PPM 24. Pemberdayaan ekonomi menjadi fokus utama dari setiap program yang akan diusung selama masa KKN sejak tanggal 9 Juli hingga 7 Agustus 2024 mendatang. Sebanyak 1.333 mahasiswa dilepas oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM USM untuk mengikuti rangkaian kegiatan kuliah kerja nyata pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM 24. Berlangsung di Auditorium Insinyur Wijwat Moko USM pada 9 Juli lalu, para mahasiswa akan melakoni kegiatan KKN ini sejak tanggal 9 Juli hingga 7 Agustus 2024. Wakil Rektor 1 WSM Prof. Dr. Insinyur Seribu di Wayunisi MP menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi wadah untuk menerapkan ilmu di perkuliahan. Ia juga menekankan bahwa koordinasi perlu untuk dilakukan. Jadi kegiatan KKN PPM ke-24 ini merupakan kegiatan rutin yang disegarkan oleh Universitas Semarang dan kali ini kita akan melakukan kegiatan KKN di 5 kecamatan yaitu di Sayung, Meranggen, kemudian Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Utara dan Semarang Barat. Semoga dengan kegiatan KKN ini bisa lebih meningkatkan melekatkan wawasan mahasiswa, mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat sehingga mereka bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Karena KKN PPM ini kan pembelajaran, pembedaan masyarakat sehingga mahasiswa diharapkan bisa melakukan pembelajaran, memberdayakan masyarakat setempat melalui MKM ataupun masyarakat langsung sehingga masyarakat itu menerima kemanfaatan dari hadirnya mahasiswa USM. Dan harapannya juga nanti hasil itu akan bisa dipamerkan dalam kegiatan basar yang akan dikunjungi rektor pada tanggal 3 Agustus ya kalau tidak salah. KKN PPM 24 akan dilaksanakan di 3 kecamatan di Kota Semarang yaitu Pedurungan, Semarang Barat, dan Semarang Utara serta 2 kecamatan di Kabupaten Demak yaitu Sayung dan Meranggen. Total ada 68 kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan KKN. Ketua Bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM USM Insinyur Bambang Tutuko MMMT menyatakan bahwa dalam kegiatan KKN ini mahasiswa difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada umumnya kami sudah melakukan survei kemarin dan mahasiswa semuanya wajib untuk membuat program individu dan juga ada program kelompok disusulkan dengan kebutuhan masyarakat. Pada umumnya adalah pemberdayaan ekonomi selain juga untuk stabilis politik ya juga untuk beberapa hal termasuk yang tadi berkenaan dengan kebencanaan juga sebagian stunting tapi pada umumnya paling besar adalah untuk pemberdayaan ekonomi. Terima kasih.